selamat pagi semua pembursa lingkupos channel atau lingkupos streaming oke pagi ini kita sampaikan atau informasikan bahwa telah terjadi pembogolan ATM di depan pengadilan agama lubuk tinggal dan saat ini lagi proses olah TKP dari tim Inapis Bores Lubuk Tinggal jadi kami sampaikan kepada rekan media bahwasannya berdasarkan informasi di masyarakat bahwasannya pagi hari ini sekira menjelang subuh dan telah terjadi tugaan tindak bidana pencurian mesin ATM yang mana mesin ATM milik BRI tersebut terletak di depan kantor pengadilan agama lubuk tinggal jadi berawal dari informasi tersebut kami dari jajaran Satreskrim, KSPK maupun Satintel yang mana disini dipimpin oleh Wakaposek dan saya sendiri dikasih reskrim untuk melakukan olah TKP jadi setelah di olah TKP ini kita temukan barang bukti ATM ATM yang sudah dilakukan penarikan oleh pelaku dengan menggunakan sling seling yang ditarik dengan menggunakan mobil DERHATSU TAP yang mana disini juga kami panggil dari pihak BRI yang berkompeten di bidang ATM setelah dicek untuk uang di dalam ATM itu belum berhasil diambil oleh pelaku penjahatan jadi terkait dengan hasil olah TKP ini kami juga mengumpulkan keterangan beberapa saksi keterangan beberapa saksi dan juga upaya-upaya yang akan kami lakukan menyelakukan penyelidikan terkait pelaku tindak bidana terhadap pembelahan ATM yang berada di pengadilan depan kantor pengadilan lubuk linggau kalau informasi dari masyarakat sekitar subuh kejadiannya subuh tadi karena pas di depan ATM ini kan kedengeran bahwasannya metrin ATM ini ditarik dengan menggunakan mobil sehingga kan timbul kebisingan sehingga masyarakat di depan keluar bahwasannya dilihat disitu ada beberapa pelaku diduka pelaku karena sudah ada masyarakat yang keluar sehingga pelaku melarikan diri pelaku kalau untuk sementara ini yang digunakan oleh pelaku inilah mobil mobil untuk menari ATM dengan menggunakan alat sling namun untuk alat yang digunakan seperti alat pribadi yang digunakan oleh pelaku berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada di lapangan belum ada indikasi cuman salah satu saksi juga mengatakan bahwasannya pada saat masyarakat sudah mulai berteriak rame salah satu pelaku berusaha tangannya dimasukkan ke dalam badan cuman tidak melihat apa yang dipegang oleh salah satu pelaku itu untuk sementara kami dapat di lapangan bahwasannya itu setelah meninggalkan barang bukti ini dia lari nah kalau itu kami belum jelas nanti kami dalamin lagi terkait dengan petugas BRI yang terakhir memasukkan uang ke dalam mesin ATM ini karena ini juga kan belum dibuka nanti setelah kami amankan di kantor nanti kami memanggil pihak BRI untuk membuka jadi biar tahu berapa isi ATM itu sebelum di kejadian dimasukkan yang terakhir dimasukkan dan juga sampai terakhir setelah kejadian ini berapa sisa uang yang ada di mesin ATM selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati